Intro Dungu itu bukan orangnya, tetapi cara berfikirnya tuh. Kalau nalarnya macet, artinya ada yang tidak runtuh di dalam reasoning. Artinya dungu. Jadi bukan orang ya, ini soal cara berfikir. Mas Iban, silahkan. Halo Pak Roki. Hai. Pak Roki ini bikin saya susah ini. Jadi hampir semua orang di Twitter itu nanya sama saya. Kenapa arti fiksi yang kata benda, kemudian saat diubah menjadi kata sifat, itu bisa bertolak belakang. Sebenarnya saya bisa paham. Kalau menurut saya pribadi, itu ada yang hilang dari pernyataan Pak Roki tadi. Kalau arti fiksi sendiri kan memang ada dua. Hampir semua kata itu pasti punya dua, lebih dari satu makna. Kebetulan fiksi ini memang artinya yang satu cerita rekaan, cerita hasil imajinasi. Yang kedua, itu adalah pernyataan yang jauh dari yang bukan kenyataan. Nah yang arti negatif yang kemudian masuk ke dalam fiksi, yang Pak Roki jelaskan adalah dari arti kedua. Sebenarnya yang tadi Pak Ciko bilang juga, bahwa tokoh fiktif itu tidak negatif. Ya tokoh itu fiktif. Kata sifat dari fiksi. Nah mungkin boleh tolong diklarifikasi bahwa sebenarnya fiksi dan fiktif itu memang itu hanya kata benda dan kata sifat. Tapi mungkin yang terjadi adalah terjadi pergeseran makna. Saat orang menyebutkan fiktif, yang keluar itu adalah makna negatifnya. Padahal sebenarnya tokoh fiktif itu tidak negatif. Mungkin itu yang saya ingin minta klarifikasi dari Pak Roki. Jadi klarifikasi pemikiran seorang Roki Gerung tentang kata fiksi dan fiktif nih ya. Kita tidak harus percaya kan. Sebenarnya ada bagian yang hilang yang saya beri kesempatan buat Pak Roki untuk dimunculkan sekarang. Ini seru nih, mulai panas nih kalau gini. Jadi yang di depan itu bukan penentu. Dia anti sebuah absolutisme. Bukan mulai panas. Jadi dia pastinya tidak setuju kalau kita juga percaya semua. Bukan mulai panas. Aku gagal paham, gak tau yang lain. Jadi pertanyaannya itu, pertanyaannya bagaimana apa yang definisi seorang Roki Gerung mengenai fiksi dan fiktif itu kita tidak harus sama. Oke saya cicil penjelasannya supaya yang lain punya kuriositas yang sama itu. Kesulitan di dalam belajar filsafat adalah kosa katanya gak cukup. Kalau saya bilang being, orang Indonesia gak bisa nangkap apa itu being. Saya bilang existence, apalagi dalam bahasa Jerman itu. Gak ada terjemahannya. Karena kita gak punya pengalaman dengan dalil intelektual pada waktu kata itu diucap. Karena itu banyak buku teks filsafat diterjemahkan ngaco, salah. Bahkan profesor pun salah membaca. Jadi itu kesulitan pertama. Saya mau atasi kesulitan itu dengan membuat semacam neologisme. Menghadirkan ulang sesuatu yang tidak bisa diterangkan dengan bahasa Indonesia. Jadi itu pertanggung jawaban saya sebagai akademisi. Jadi kalau saya bilang saya pakai KBBI, saya gak pakai KBBI. Saya mesti terangkan itu di dalam upaya saya untuk menyelamatkan sifat yang ditempelkan oleh publik pada kata fiksi yang kemudian menjadi derogatif. Jadi sebetulnya itu semacam politik bahasa saja. Di dalam konteks itu. Tetapi saya hitung konsekuensinya. Karena itu saya mulai dengan semacam conditional. Bilah fiksi. Seperti yang saya terangkan. Maka kitab suci. It goes. Without saying. Pasti fiksi. Tapi Anda bisa batalkan bilahnya itu. Sama seperti dalam ilmu hukum. Perjanjian itu harus dipakta sun zervanda dalam bahasa latin. A pack must be served. Tetapi orang sering lupa. Lawyer juga sering lupa. Itu baru berlaku bilah kondisionalnya dipenuhi. Yaitu rebus six ton dibus. The thing stands still. Seperti itu. Kalau itu diterangkan dalam bahasa Indonesia orang pusing. Tapi kalau kita oh itu dalil gitu. Bahwa supaya sesuatu berlaku yang di depannya harus diterima dulu. Jadi kalau Anda mau batalkan definisi saya dengan sendiri ya enggak berlaku. Silahkan aja. Nah itu yang nanti akan diperlihatkan di pengadilan misalnya. Tapi saya kira saya enggak yakin tuh. Kalau polisinya agak pinter di kita hakim pintu dia akan bilang ini ngapain untuk logika itu kan. It's bullshit gitu Pak. Mbak Tejo silahkan. Saya langsung keberatan bahwa bahasa Indonesia enggak cukup. Ya silahkan. Karena dari 70 ribuan KBBI itu baru 10 ribu yang aktif. Oke. Sampian bisa kasih contoh bahwa kita hanya kenal beranjak. Ini gini. Padahal ada kata ganjak. Ganjak itu menjelang beranjak. Ada kata oleng. Ada kata goyang. Tapi ada kata geol. Geol itu koplak. Itu enggak pernah dipakai. Dipakai Tati Saleh doang. Nah makanya saya klarifikasi itu dulu. Jangan-jangan Rocky Gerung kurang aktif. Nah ini kecenderungan orang yang terlalu kebarat-baratan. Saya enggak yakin sebagai filsuf. Dia tahu filsafat-filsafat Sotro Kartono. Filsafat-filsafat Rongo Varsito. Filsafat-filsafat Kiaking Surya Mantaram. Karena itu ucapannya tentang kitab suci. Bener bagi saya. Tapi orang pener. Orang apa? Pener. P. P. Bener tapi orang tidak bijak. Paham enggak? Gagal paham. Saya. Saya. Saya ya Rocky ya. Kebetulan ada di sebelahmu. Tanpa di sebelahmu pun. Kamu mau ngomong apapun tentang kitab suciku. Mau ngomong comberan. Mau enggak ngaruh. Karena kitab suciku adalah keyakinanku. Keyakinanku enggak akan nambah. Dan enggak akan berkurang karena didukung atau dicerca. Kalau masih bisa bertambah karena didukung. Dan berkurang karena dicerca. Itu bukan keyakinan. Itu kalkulasi. Nah. Saya terangkan ya. Problemnya. Problemnya Rocky. Berapa orang yang kayak aku. Menurutmu kamu bijak enggak waktu itu? Itu aja. Bener enggak waktu itu? Bener enggak? Kamu bener. Tapi bener enggak? Boleh disambung enggak sama yang duduk di sebelahnya juga waktu itu? Iya, iya. Enggak? Ini ada dua hal. Yang pertama. Kelihatan betul gesturnya Rocky Gerung malam ini itu. Dengan begini-gini itu. Dia menikmati betul orang yang gagal paham. Dia begini-gini ya. Jadi supaya saya enggak kelihatan gagal paham betul. Karena kebetulan yang duduk. Ini bertiga duduk sebelah-sebelahan waktu itu. Nah. Menjadi menyambung pertanyaan itu adalah begini. Waktu itu judulnya kan. Para calon presiden berbalas pantun. Kurang lebih begitu. Kok tiba-tiba masuk ke kitab suci. Iya kan? Pantun. Tiba-tiba saya disiplinnya lari ke kitab suci. Lalu bertanya. Itu kalau menurut Anda kitab suci itu fiksi atau realitas waktu itu ya. Antara dua gitu ya. Nah jangan-jangan pertanyaannya menjadi begini. Apakah betul dengan melihat bahwa saatnya sekarang politik bahasa itu dipakai. Atau dalam filsafat berangkali kalau saya enggak salah kutip. Nitsa mengatakan kekuasaan segala-galanya. Yang lain itu enggak ada. Kekuasaan aja. Artinya begini. Bung Roky itu membaca kalau saat ini hal itu disampaikan. Bisa mengubah peta. Karena waktu dulu seakan-akan ada kelompok-kelompok yang begitu Anda ngomong begini. Langsung salah aja. Tapi sekarang. Jadi ada maksudnya begitu ngomong. Ini lagi terbagi nih. Lagi terbagi nih. Yang satu bela yang sana. Yang satu bela yang sini. Jadi kalau dinyatakan seperti ini. Ya kan. Ada yang bela Roky Gerung ternyata. Ya kan. Yang biasanya nuduh misalnya. Tiba-tiba bela. Apakah ini dibaca sedemikian rupa dalam konteks pener. Penernya itu. Lalu kalau betul ada penernya itu. Apa sebetulnya sih maksud yang ingin disampaikan. Dari balik kontroversi kitab suci itu fiksi. Nah ini kalau boleh. Supaya kita jangan gagal paham nih. Nanti kalau gagal paham saya liatin dari wajah saya kok. Tenang aja. Tenang aja tenang. Betul kah Bang Roky? Ada agenda setting memang ketika. Oke. Dengan statement ini. Boleh gak sebentar sebelum. Karena Roky. Nyambung juga kan Bang? Nyambung, nyambung. Jadi saya hanya nanya ringan aja. Ini mohon maaf. Kau percaya adanya Tuhan. Itu pertama. Dan kau bersyukur. Orang yang selama ini sensitif. Sensi. Kalau orang sudah menyinggung. Mengenai kitab suci. Tapi bagi yang suka sensi ini. Aku lihat. Enggak sensi dia. Kau bersyukur untuk itu. Jadi sebentar Roky. Apa yang dikatakan Valen. Dikaitkan dengan Effendi Gajali. Kau goyang-goyang. Kau perlu kayaknya refreshing. Karena aku khawatir. Kau ini stress sebenarnya. Kau perlu. Ya ke kelapa gading kek. Kau disana olahraga atau apa di kelapa gading. Main gulat, main sumo. Atau makan kue tiaw. Bisa. Tapi perlu. Tapi maksudnya mungkin siapa tau memang ada maknanya. Ya karena itu. Kalau aku lihat. Makna Effendi Gajali dan aku beda. Boleh dong. Kalau gitu biar kita. Ya terima kasih. Jawab dulu Pak Roky silahkan. Tunggu. Ini juga. Ini biar gak gagal paham. Dan jangan takut gagal paham. Karena apa yang benar untuk Roky Girum. Belum tentu benar buat kita. Ini masalah ukuran potongan baju juga. Oke. Saya akan jawab dengan cara saksama. Dalam tempo yang tidak singkat. Karena panjang. Saudara Ruhut. Anda tanya ke saya itu. Pertanyaan privat. Atau pertanyaan sebagai seorang politisi. Pertanyaan itu. Soal adanya Tuhan. Singkat aja. Jujur saja. Apapun yang kita lakukan. Itu semua privat. Oke. Tidak ada yang tidak. Oke. Karena itu berbicara hukum. Ya. Kau akan bertanggung jawabkan secara pribadi. Terima kasih. Oke. 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 Selamat menikmati.